Jai lebih dari back, dia cocok jadi leader, lebih cocok jadi kapten. Pelatih baru Venezia langsung kepincut dengan kepemimpinan Jai. Setelah Vanoli mengakhiri kontraknya bersama Venezia dan hijrah ke Torino, membuat Venezia kosong di bagian kursi pelatih mereka saat ini. Namun hal ini harus cepat mereka tutup, sebab Venezia musim depan akan bermain di Liga Utama Italia Serie A, yang pastinya akan mendapatkan lawan yang lebih baik ketimbang musim lalu. Ya, Venezia resmi menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih anyar. Dia menggantikan Paolo Vanoli yang direkrut Torino. Eusebio Di Francesco sendiri sudah memiliki banyak pengalaman. Dia pernah direkrut melatih klub-klub top Eropa, termasuk US Roma. Di Venezia, Eusebio Di Francesco menandatangani kontrak 2 tahun. Kini dia pun menantikan perjalanannya dengan Venezia yang baru saja promosi ke Serie A Liga Italia. Antusias menata perjalanan baru bersama Venezia, Eusebio Di Francesco mengaku terkesan dengan kondisi squad di tim. Sebab Venezia memiliki perpaduan talenta muda, seperti Jay It Yes dengan pemain berpengalaman. Jelas sekali bahwa ada perpaduan yang indah antara talenta muda dengan pemain yang berpengalaman. Ujar Di Francesco dikutip dari laman resmi Venezia, Senin 8 Juli 2024. Eusebio Di Francesco pun mengaku tidak akan banyak mengubah kondisi squad Venezia. Tetapi, dia meminta para pemain harus bekerja lebih keras dari musim sebelumnya, karena kini akan bertarung di ajang lebih bergengsi. Para pemain harus sadar dan bekerja lebih keras daripada yang mereka lakukan di musim sebelumnya, tutur Eusebio Di Francesco. Dan bisa dikatakan, Jay akan jadi pemain pertama Indonesia di Liga Italia Serie A. Ini adalah torehan terbaik timnas Indonesia sejauh ini. Tak hanya masuk ke skema sang pelatih, di latihan perdananya, Jay langsung mendapatkan sorotan tinggi dari pelatih baru Venezia. Ia mengatakan kepemimpinan Jay lebih dari kapten Venezia sebelumnya. Hal itu membuat sang pelatih tertarik membuat Jay sebagai kapten di Venezia. Tak hanya itu saja, pelatih Venezia sudah melihat sendiri Kipra Jay di timnas Indonesia. Yang memperlihatkan kepemimpinannya di sektor pertahanan, meski dirinya tak diberikan mandat sebagai kapten. Kita terus melihat beberapa potensi yang ada. Dan ada beberapa nama pemain muda yang sepertinya cocok dijadikan panutan di klub ini. Ucap Eusebio Menurut sang pelatih, gaya main Jay mirip bintang legenda Italia, yaitu Fabio Cannavaro. Namun, Jay dibekali tinggi badan yang lebih baik. Karena Jay memang memiliki ketenangan yang tinggi, serta tak sembrono saat sedang melakukan duel satu lawan satu. Dan Jay juga lebih unggul saat beradu sundulan dengan striker-striker lawan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!